Perbagus hubungan kalian dengan Allah Dengan adanya lockdown ini Masya Allah Hati kalian bisa bersinar Hati kalian bisa bersinar Hari-hari kalian di kamar Masya Allah Hari-hari kalian berhubungan dengan Allah Berhubungan dengan Rasulullah SAW Dikit-dikit ya Allah Dikit-dikit ya Rasulullah Sekarang dikasih hidayah dan dikasih taufik Masya Allah sangat banyak sekali Dengan dirumahkannya oleh Allah Hakikatnya Allah yang merumahkannya Muslimnya, non-muslimnya dirumahkan Siapa yang merumahkan? Allah yang merumahkan Ya Dohirnya pemerintah Ya dan Para ahli kesehatan yang merumahkan Tapi hakikatnya yang merumahkan itu Allah Dengan dirumahkannya Kebanyakan Manusia di muka bumi Maka bagi orang-orang yang beriman Banyak yang kembali kepada Allah Banyak yang bertobat kepada Allah Banyak yang membenahi dirinya Dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar Kepada perbuatan-perbuatan yang benar Banyak yang meningkat Dari yang baik kepada yang lebih baik Sudah Buya Ulas sedikit di majelis yang kemarin-kemarin Memang dari Sebagian sisi Yaitu Sholat Jum'ah Banyak yang hilang Dimana-mana Sholat berjamaah Di masjid Banyak yang hilang Dimana-mana Kan Tapi Perlu jadi catatan Hilangnya Sholat Jum'ah Dima'fu oleh Allah Walaupun puluhan kali Jum'ah Tidak dosa Tidak dosa Ingat Jangan dianggap Bahwa Tidak sholat Jum'ah Dalam situasi kondisi darurat Seperti Di saat penyebaran virus corona Seperti ini Bahwa ini Meninggalkan sholat Jum'ah Dosa Apalagi tiga kali Jangan sampai menganggap itu Tidak Muslimin semuanya Meninggalkan sholat Jum'ahnya itu Tidak dosa Dan sholat duhur Masih tetap Dilakukan Berjamaah Yang ditinggalkan Di masjid Tidak dosa Ingat Karena Dalam situasi darurat Dan berjamaah Sekarang ramai di rumah-rumah Kita bahagia juga Ya kan Jadi rumah-rumah Muslimin sekarang Ramai dengan Sholat berjamaah Dengan keluarganya Ramai dengan Masya Allah Baca Quran Ramai dengan Ya Ngaji Sama keluarga Orang tua Ada yang mengajarkan Ananya langsung Hatta Dalam urusan Kemasalahan hidup Hatta Dalam ilmu umum Dalam ilmu umum Sekarang kan Anak-anak sekolah Semua dirumahkan Belajar di rumah Didampingi oleh Orang tuanya Akhirnya Ibunya Bapaknya Terjun Masya Allah Mendidik anaknya Bahasa Indonesia Yang baik Matematika Bahasa Inggris Yang baik Baca Tulis Di rumahnya Jadi orang tuanya Sekarang sering Memberikan nasihat Dan arahan Keilmuan Sehingga Sah Sekarang Dengan lockdown ini Dengan Kan Dirumahkan ini Bahwa orang tuanya Sah menjadi guru Bagi anaknya Yang kemarin-kemarin Bapaknya Cari duit Ibunya Banyak yang Ngurus itu Ngurus ini Bahkan banyak yang Bapaknya kerja Ibunya kerja Ada yang kantoran Ada yang Pabrikan Ada yang Pasaran Ada yang Sawahan Kebonan Macem-macem kan Nah Nah Akhirnya Akhirnya anaknya Di rumah Anaknya Tidak mendapatkan Pendidikan Dari orang tuanya Dari siapa Dari siapa Anaknya mendapatkan Pendidikan Dari Guru-gurunya Itu pun yang Disekolahkan Dari siapa Dari siapa lagi Dari teman-temannya Dari siapa lagi Dari acara-acara TV dan radio Itulah yang Mempengaruhi Anak-anak Nah Dengan Adanya Dirumahkan Ini Maka Anak-anaknya Banyak Mendapatkan Didikan Orang tuanya Ya Kita Berharap Bahwa Didikan Orang tuanya Itu Jauh lebih baik Daripada yang lain Karena orang tuanya Sejahat Jahatnya Orang tuanya Seburuk-buruknya Orang tua Tentu Cita-citanya Bagi anaknya Ingin menjadi Anak yang Terbaik Maka Dengan adanya Dirumahkan Ini Cita-cita Orang tua Ini Bisa Dituangkan Bisa Disosialisasikan Di rumahnya Masing-masing Masya Allah Kabarakallah Ya Otomatis Anak-anaknya Juga Bakal Banyak Perubahan Banyak Sekarang Anak-anak Yang Muncul Kan SDM Nya Muncul Berbagi Kemampuan-kemampuhannya Muncul Berbagi Keahlian-keahliannya Yang kemarin-kemarin Anak-anak itu Bisanya hanya main Main PS Nonton Dan sebagainya Itu kan Main-main di luar Main Aja terus Banyak yang Anak-anak perempuan Yang kerjaannya Juga cuma Main HP Ya Hanya hiburan-hiburan Dengan teman-temannya Dengan Di rumah kan Minimal Mulai Belajar Membantu Orang tua Karena orang tua Nanti kan kesel Kalau lihat Anaknya di rumah Main HP terus Nonton TV terus Sementara Di rumah ini Banyak yang harus Dibersihkan Pakaian harus Dicuci Rumah juga harus Dibersihkan Nah Harus masak Harus itu Harus ini Sehingga orang tuanya Banyak yang mendidik Anaknya Akhirnya Anak perempuannya Mulai Senang masak Membantu Orang tuanya Dan kalian juga Buya Mengamanatkan Kepada kalian Halo kalian Ya Sudah ada di rumah Sudah ada di rumah Jangan lupa Ingat Pekerjaan Orang tua Kalian Garap oleh Kalian Yang bisa Kalian Yang tidak bisa Belajar Supaya bisa Anak-anak Ceweknya Banat Ingat Pesan Buya ya Kalau sudah ada di rumah Ayo Pekerjaan Ibu Ibu Kalian Garap oleh Kalian Hidmah Kepada orang tua Kesempatan Ketika ada di rumah Bayangkan oleh Kalian Kalau orang tua Kalian Sudah meninggal dunia Kalian tidak bisa Lagi Berbuat kebaikan Kepada orang tua Kalian Kalian tidak bisa Lagi Ingat Membahagiakan Orang tua Kalian Bangun Ingat Kebiasaan Di pondok Sebelum Subuh Itu sudah Bangun Jangan pulang Ke rumah Datang Di rumah Lalu Bangunnya Keduluan Oleh Subuh Tidak boleh Jangan Keduluan Sama Subuh Tapi Harus Bangun Sebelum Sebelum Subuh Kalian Tahajud Dulu Ingat Sudah Beres Tahajud Hizib Hizib Baca Rotib Rotib Baca Nanti Setelah Salah Subuh Kalian Siap Ngepel Ngepel Rumah Bersihin Rumah Kalian Siap Bantu Orang tua Masak Kalian Siap Juga Kan Cuci Pakaian Nyeseh Nyetrika Laki Laki-lakinya Juga Sama Laki-lakinya Sama Ya Bagi-bagi Beres-beres Kamar Beresin-beresin Semuanya Jangan 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 Menganggap Bahwa itu Ini Pekerjaan Perempuan Bukan Pekerjaan Laki-lakinya Tidak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wayasiru Fi Khidmati Ahlihi Bisiratin Sariyah Pekerjaan Istrinya Sering Dilakukan Oleh Beliau Yang Biasa Dilakukan Oleh Perempuan Beliau Lakukan Rasulullah Sallallahu Sallam Jangan Dianggap Beliau Sebagai Imamnya Para Rasul Lalu Kebiasaannya Dalam Kehidupannya Selalu Dilayani Oleh Istrinya Dilayani Oleh Putra-putir Dilayani Oleh Sahabatnya Lah Jangan Dianggap Seperti Itu Tidak Tapi Rasulullah Sallallahu Alihi Wali Wasallam Justru Mendidik Istrinya Mendidik Putri-putrinya Dididik Oleh Beliau Dicontohi Oleh Beliau Beres-beres Di rumah Bersih-bersih Ingat Dicontohi Oleh Beliau Bukan Cuma Mendidik Saja Hanya Dengan Ucapan Saja Atau Nasihat Saja Yang Dianggap Rasul Kehidupannya Hanya Seperti Itu Cerama Ajalah Tidak Tapi Rasulullah Sallallahu Justru Lebih Mengedepankan Pendidikan Dengan Cara Memberi Contoh Ketimbang Pendidikan Dengan Cara Ucapan Saja Sehingga Di dalam Kaidahnya Disebutkan Lisan Nul Hal Akwa Dalam Sebagai Riwayat Afsoh Min Lisan Mokor Lisan Hal Apa itu Hal Hal itu Adalah Gerak Gerik Ya Gerak Gerik Kelakuan Ini Lisan Hal Akwa Lebih Kuat Ya Afsoh Lebih Fasehat Lebih Kuat Di dalam Memberikan Pengaruh Kepada Yang Lain Ingat Lebih Kuat Di dalam Meresapkan Ilmu Ingat Di dalam Hati Yang Lain Dari Tarik Lain Terima kasih. 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 Nah, ketika kita mengedepankan perilaku, mengedepankan gerak-geri kita. Jadi, ucapan ini derajatnya nomor dua. Mau'idho hasanah, derajatnya nomor dua. Nomor satu adalah uswatun hasanah, uswatun hasanah, uswatun hasanah. Terima kasih. cuci pakaian, cuci pakaian, cuci pakaian. Okay, di rumah, semuat, cuci pakaian. Hai dimakan sehari-hari nah Hai belajar hanya walaupun hanya di pot ya kaleng-kaleng bekas plastik-plastik belajar di rumah-di rumah di serambi rumah ya seram di rumah Hai Hai anem cabai rawit nanem seledri nanem ada macam-macam ya yang dibutuhkan di dapur biasa untuk makan Oh ya Hai nah Hai diisi hari-harinya diisi hari-harinya hai 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 perbanyak baca Quran Hai perbanyak Hai ya juga Hai Hai wirid-wirid Hai apalagi sambil Saum Hai solat selalu berjamaah di rumah dengan keluarga Oh ya Hai kalau pantas kalian menjadi imam kalian jadi imam Hai kalau belum pantas jadi imam kalian jadi makmum intinya solat berjamaah di rumah Hai lajar solat awal waktu terus seperti disini biasakan di rumah itu Hai diterapkan di jiplak ya Hai walaupun tidak semuanya bisa diterapkan dirumah Hai yang bisa diterapkan dirumah-terapkan dirumah Hai ya Hai hafalan-hafalan jadi kita bagi bikin jadwal di rumah itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi bikin jadwal Hai istiqomahkan di jadwal tersebut mana jadwal jam berapa kan untuk Hai hafalan Hai dari jam berapa sampai jam berapa untuk hafalan hadith ini harus di istiqomahkan jangan diganggu Hai dari jam berapa sampai jam berapa untuk hafalan kitab Hai dengan dari jam berapa sampai jam berapa untuk buku mutola'ah dan mutola'ah kitab Hai bedakan antara hafalan dan mutola'ah jangan digabung mutola'ah mutola'ah hafalan-hafalan Hai satu kali 24 jam jadi ilmu harus betul-betul bertambah Hai Buya dulu dididiknya seperti itu Hai jadi harus dimeniju oleh kita sendiri kita punya jam Hai tidak liar tidak seenaknya ada orang ngajak ngobrol kita ikut ngobrol akhirnya tersita waktu untuk hafalan dipakai ngobrol ada acara TV film itu film ini nonton TV dulu akhirnya tersita habis hilang waktu untuk menghafal hadith waktu untuk menghafal ini waktu untuk menghafal ini atau waktu Wirid saja bisa hilang Wirid Ba'dah sholat bisa hilang berapa banyak orang yang tadinya di pesantrenya sudah Tahunan pesantren biasa Wirid Ba'dah sholatnya rapih pulang ke rumah buyar hancur lebur tidak ada Wirid sama sekali setiap habis sholatnya bahkan laqobliyah wala ba'diyah tidak ada sholat qobliyah tidak ada sholat ba'diyah ini kan sangat buruk sekali Hai sangat buruk sekali harusnya begitu keluar dari pesantren itu justru menjadi uswah menjadi da'i Hai menjadi mu'alim bagi yang lainnya Hai menjadi contoh keluar dari pesantren itu bukan malah yang keluar jadi pesantren hancur lebur Hai kan tidak baik disebut ex-santri Hai Hai santri itu pekerjaan yang tidak boleh ada X Hai dan seperti ulama pekerjaan yang tidak boleh ada X tapi harus terus meningkat hai 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 karena pekerjaan santri itu dari mulai mesantren Hai enggak ada limit waktu nggak ada batasan waktu hingga nggak ada pensiun dulu lagi mesantren dengan saya rajin Wirid sholatnya qobliyah ba'diyahnya hizib-hizib dibaca Quran sholawat rajin dibaca tahajud duha rapih beres keluar dari pesantren menjadi ex-santri Hai lakobliyah wala ba'diyah wala Wirid wala hizib wala Quran wala sholawat Hai nyaris malah sholat fardunya juga hilang Hai tidak sedikit malah Hai syarat fardunya juga dipindah-pindahkan duhur jadi di asar sholat asar jadi di maghrib emminasel maghrib jadi di Isha sholat isha jadi di subuh sholat subuh jadi di duha Hai Hai Tidak sedikit seperti itu Ini orang yang sangat rugi sekali Ini orang yang sangat rugi sekali Orang yang tidak tahu tujuan daripada Mesantren Orang yang memang Tadinya Tidak punya tujuan Barangkali Untuk apa dia mencari ilmu Bukankah mencari ilmu itu mencari hidayah Agar hidupnya selalu Diterangi dengan cahaya petunjuk Allah Agar alam hatinya Selalu Mengikuti petunjuk Allah Agar perbuatannya, akhlaknya dan ucapannya Selalu mengikuti petunjuk Allah Dari bangun tidur sampai tidur Semuanya mengikuti petunjuk Allah Lalu bisnis-bisnisnya mengikuti petunjuk Allah Bergaul dengan keluarga, masyarakat Mengikuti petunjuk Allah Berumah tangga Berumah tangga Mengikuti petunjuk Allah Sampai sakaratul maut Mengikuti petunjuk Allah Itu tujuan orang mencari ilmu Beda dengan orang cari jabatan Jabatan itu ada ex Ingat Ex-presiden Ex-menteri Ada ex-nya Ada mantan Tapi Kalian mesantren Tidak boleh ada ex Tidak boleh Tapi harus ada dalam tarokti Apa tarokti? Tarokti itu terus saja naik-naik Kalian Sekarang menjadi santri Keluar dari pondok Maka kalian itu harus meningkat Sehingga kalian menjadi da'i Kalian menjadi mu'allim Kalian menjadi murabbi Kalian menjadi ulama Kalian menjadi sumber rahmat dan keberkahan bagi umat Dimanapun kalian berada Kalian menjadi Nisbah Masabihul hidayah Lampu-lampu hidayah Menjadi bintang-bintang hidayah Menjadi bulan-bulan hidayah Menjadi matahari-matahari hidayah Menjadi sumusul huda Faham? Jadi datang ke rumah Ingat Buya tidak ingin Dan tidak rido Mendengar Dari orang tua kalian Malah kalian jadi kebluk Susah bangun Ingat Kalian pulang di rumah Ternyata jadi pemalas Solat fardunya juga harus diingetin Sama orang tua Bukan malah membimbing semua yang ada di rumah Hilang Ratib-ratib Wirid-wirid Hizib-hizib Kalian Hilang Rutin Baca Quran kalian Yang lebih parah lagi Ketika kalian sudah diganggu Dengan acara-acara Yang merusak Hati kalian Hubungan kalian dengan Allah Lewat acara-acara di TV Karena acara-acara di TV Acara-acara di radio Tidak semuanya baik Tidak semuanya baik Ingat Yang baiknya Silahkan kalian ambil Tapi yang buruknya Yang melupakan hati kalian Dari Allah Yang merusak akhlak kalian Yang merusak keimanan kalian Merusak hubungan kalian dengan Allah Ingat Jangan ditonton Jangan dilihat Matikan Ini bahayanya Lockdown di rumah Dirumahkan Bagi orang-orang Yang mereka Tidak mau mendapatkan Hidayah dari Allah Bahayanya apa? Bahayanya mereka Hanya memenuhi Hari-harinya Dengan acara-acara Yang acara-acara itu Banyak yang tidak baik Ini bahaya TV selalu nyala Ya kan? Sehingga Menyita uang Tiap bulan Bayar listrik Mahal Ingat Dari TV Ganti Ke apa lagi? Ke HP Bayar pulsa Bayar kuota Ya Mahal Mahal Yang lebih mahal Yang lebih mahal dari itu apa? Umurnya yang lebih mahal Detik dan menit Umur itu Ingat Terus mengurang Ketika detik menit Melaju Tambah detik Tambah menit Bukan tambah umur kita Tambah mengurang Umur kita Faham? Faham? Tambah mengurang Bukan bertambah panjang Umur ini Bukan tambah mengurang Perhatikan umur Perhatikan umur Belajar selalu mengingat Matematika akhirat Jangan matematika dunia saja Bahaya Kalau manusia Sudah terbius Dengan matematika dunia Time is money Time is money Waktu adalah Uang 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 Begitu kan Time is film Time is chattingan Time is hiburan Time is musik Time is nyanyi-nyanyian Time is kebahagiaan dunia Ini bahaya Kalau manusia Matematikanya sudah seperti ini Ini bahaya Inilah yang diinginkan oleh iblis Inilah yang diinginkan oleh syaitan Agar manusia semuanya rugi Agar manusia semuanya celaka Ini yang diinginkan Orang yang beruntung Bukan begitu matematikanya Orang yang beruntung Orang yang beruntung itu Matematikanya Time is Pahala Time is Ridha Allah Time is Cintanya Allah Dan Rasulnya Ridha Nya Allah Dan Rasulnya Time is Barakah Time is Rahmah Time is Derajat Tambahnya Derajat Derajat saja Dicari itu Derajat yang tinggi Di sisi Allah Tidak ada waktu Tanpa menghasilkan Derajat Tanpa menghasilkan Pahala Tanpa menghasilkan Rahmat keberkahan Tanpa menghasilkan Ridha Allah Dan cinta Allah Tanpa menghasilkan Ijabah dari Allah Ingat Yang mana Wasilahnya adalah Time is Ilmu Time is Amal Saleh Faham? Waktu adalah Ilmu Waktu adalah Amal Saleh Karena dengan Ilmu dan Amal Saleh Manusia akan Naik Derajatnya Dengan ilmu Dan amal Saleh Manusia Akan mendapatkan Pahala Tiap detik Dan menitnya Dengan ilmu Dan amal Saleh Manusia Akan Mendapatkan Cinta Allah Ridha Allah Keberkahan Yang tiada henti Rahmat Yang dihujankan Oleh Allah Ijabah Dari Allah Ingat Ketika Menjadikan Matematika Dalam hidupnya Time is Ilm Time is Amal Saleh Sehingga Di dalam hatinya Selalu Mengejar Ilmu Allah Dalam hatinya Selalu Mengejar Sebaik Baiknya Pengabdian Kepada Allah Jalla Jalaluh Wahda Faham? Faham? Time is Al-akhlaqul Karima Waktu adalah Akhlak Yang mulia Selalu Membenahi Hatinya Dari Semua Akhlak Akhlak Yang Tercelak Mendandaninya Dengan Akhlak Akhlak Yang Terpuji Inilah Matematika Orang Yang Beruntung Time is Money Ini Matematika Orang Yang Rugi Ingat Time is Ngobrol Time is Chattingan Time is Film Time is Apa lagi? Faham? Jelas? Jelas? Ayo jadikan Time Waktu kita Menjadi Time is Time is Apa? Ilm Time is Amal Saleh Time is Al-akhlaqul Karima Time is Ihsan Berbuat kebaikan Kepada Makhluk Allah Dari Sisi Time is Ilm Banyak Menghafal Ilmu Setiap Hari Coba Kalau Kalian Selama Lockdown Rumahan Ini Sehari Satu Ayat Satu Bulan Di Lockdown Sudah 30 Ayat Sehari Satu Hadis Berarti Satu Bulan Sudah 30 Hadis Masya Allah Menghafal Kitab Alfiyah Ibnu Malik Sehari Lima Bayat Kali 30 Hari Berarti Sudah Berapa Sudah 150 Bayat Apalagi Kalau Sehari 10 Bayat Sudah 600 Bayat Mendekati 1000 Bayat Selesai Nanti Hafal Lagi Kitab Zubad Sehari Berapa Bayat Makanya Harus Dibikin Waktu Khusus Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Waktu Menghafal Siapapun Apapun Yang Akan Mengganggu Jadwal Kegiatan Kita Di rumah Jangan Digubris Tepis Itu Oh Ada acara Film Rame Oh Di Youtube Ada acara Ini Tepis Semua Ada yang Ngajak Ngobrol Maaf Masuk Kamar Masuk Kamar Kunci Kamar Khusus Untuk Menghafal Dan Waktu Menghafal Ingat Harus Lebih Banyak Catat Di rumah Waktu Menghafal Harus Lebih Banyak Karena Kalian Itu Sekarang Lebih Dibutuhkan Untuk Banyak Hafalan Ingat Jadi Alfiyah Ibn Malik Alfiyah Imam Iraqi Terus Kitab Zubad Hafal Safinat Unnaja Kitab Takrib Hafal Yang kecil-kecil Aja dulu Yang kecil-kecil Dihafal Semua Hadis Arba'in Nawawiyah Naik Dari Hadis Arba'in Nawawiyah Nanti Riyadus Solihin Ada lagi Hadis-hadis Dalam Tanqihul Kaul Dihafal Minhajul Abidin Ya Dihafal Hadis-hadisnya Dihafal Ayatul Ahkam Ayat-ayat Hukum Jadi Kalian Harus Menghafal Ayat-ayat Yang berhubungan Dengan Tauhid Ya Akidah Ayat-ayat Yang berhubungan Dengan Hukum Fikih Ayat-ayat Quran Yang berhubungan Dengan Akhlak Al-akhlakul Karimah Fahami Hadis-hadis Juga sama Begitu Di rumah itu Dijadwalkan Berapa jam Duduk Di kamar Khusus Untuk menghafal Dari jam berapa Sampai jam berapa Bilang Sama orang tua Mah Saya Punya jadwal Untuk Ini nih Hari-hari Ini Ini Tapi Adakan Untuk membantu Orang tua Dari jam berapa Sampai jam berapa Ini untuk Menghafal Ini untuk Baca Quran Ini untuk Wirid Ini untuk Ini untuk Semuanya Setorkan kepada Orang tua Ini jadwal Supaya orang tua Faham Sehingga orang tua Tidak Menyuruh Kita Di waktu-waktu Kita Sedang ada Dalam Kegiatan Kita Faham Tidak Ingat bahwa Kalian Dicek oleh Buya Ditanyakan Juga Kepada Orang tua Kalian Ingat Orang tua Kalian Sudah ada Grup WA-nya Dan Buya Ada Di Dalamnya Juga Jadi Nanti Ditanyakan Bagaimana Anak-anak Ibu Di rumahnya Apakah Istiqomah Disiplin Dalam Menjalankan Tugas-tugas Bukan tugas Dari Buya Bukan Bukan Jangan dianggap Oh ini tugas Dari Buya Ini tugas Dari Pondok Ini tugas Dari Tuhan Ini tugas Dari Rasul Mu Gurumu Hanya Sebagai Penerus Di Dalam Mengingatkan Kepada Tugas-tugas Tuhan Mu Kepada Tugas-tugas Rasul Mu Dan Ketahuilah Bahwa Tugas-tugas Dari Allah Dari Rasul Ini Merupakan Kepentingan Dalam Hidupmu Di Dunia Dan Di Akhirat Merupakan Kebutuhan Kalian Sendiri Pahalanya Untuk Kalian Derajat Yang Tinggi Untuk Kalian Ni'mat Untuk Kalian Barokah Untuk Kalian Rahmat Untuk Kalian Ijabah Doa Untuk Kalian Tidak Untuk Allah Tidak Untuk Rasul Untuk Kalian Jangan Masuk Kepada Kelompok Yang Rugi Yang Celaka Yang hari-harinya Habis Umurnya Hanya dipakai Mikirin Dunia Hanya dipakai Ngomongin Dunia Hanya dipakai Berbuat Urusan Dunia Mati Akhirnya Sudah mati Dunia Semua Tidak Dibawa Cita-cita Ingin Jadi Orang Kaya Mati Tidak Tidak Dibawa Cita-cita Ingin Jadi Pejabat Mati Semua Jabatan Tidak Ada Berharganya Di Alam Kubur Apa Harganya Kita Punya Jabatan Di Hadapan Malaikat Malakal Maud Di Hadapan Malaikat Munkarnakir Apalagi Di Hadapan Allah Faham Lihat Sekarang Dengan Kejadian Virus Corona Yang Meninggal Dunia Berapa Puluh Ribu Sekarang Yang Meninggal Dunia Cina Itali Amerika Iran Kan Negara Negara Yang Lainnya Lagi Termasuk Indonesia Yang Meninggal Itu Banyak Orang Kaya Yang Meninggal Itu Banyak Pejabat Yang Meninggal Itu Banyak Ilmuwan Banyak Cendikiawan Orang Orang Cerdas Orang Orang Yang Punya Keahlian Dalam Berbagai Hal Ketika Dipulangkan Oleh Allah Yang Mematikankan Allah Kematian Adalah Pemindahan Dari Alam Dunia Kepada Alam Barzah Allah Menghendaki Orang Ini 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 Harus Pindah Di Waktu Yang Ditentukan Dari Alam Dunia Kepada Kehidupan Alam Barzah Itu Arti Kematian Segala Yang Berhubungan Dengan Dunianya Semua Diputus Oleh Allah Jalla Jalalu Wahda Kenikmatan Dunia Diputus Oleh Allah Jalla Jalalu Wahda Kekayaan Jabatan Kecerdasan Kegagahan Diputus Segala Keahlian Kemahiran Sehingga Dipuji Orang Masya Allah Dicintai Dirindukan Orang Karena Punya Keahlian ABCD Dan Sebagainya Diputus Oleh Allah Semuanya Masuk Kepada Kehidupan Yang Sebenarnya Yang Harus Berhubungan Langsung Dengan Tuhannya Jalla Jalalu Wahda Sehingga Selama Di dunia Lupa Kepada Tuhan Lupa Kepada Allah Mau Tidak Mau Mumin Kafir Semua Kalau Sudah Dipindahkan Ke Alam Barzah Semuanya Dihadapkan Kepada Kenyataan Yang Sesungguhnya Bahwa Manusia Itu Tidak Ada Dengan Sendirinya Bahwa Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Bahwa Manusia Diurus Oleh Allah Bahwa Manusia Diatur Oleh Allah Jalla Jalaluh Wahda Manusia Dilimpahi 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 Warna Warni Ni'mat Rizki Oleh Allah Dihidupkan Oleh Allah Dihadirkan Dari Alam Arwah Ke Alam Rahim Ke Alam Dunia Sampai Alam Barzah Nanti Sampai Akhirat Allah Yang Menghadirkan Allah Yang Memindah Mindahkan Dari Alam Ke Alam Dari Alam Ke Alam Dari Satu Habitat Ke Habitat Yang Lain Allah Faham 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 Tidak Faham Ya oleh Kita Semua Allah 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 Jangan Masuk Kepada Kelompok Yang Merugikan Diri Sendiri Apalagi Merugikan Yang Lain Mengajak Yang Lain Menjadi Manusia Yang Rugi Seperti Kita Masuklah Kepada Kelompok Yang Untung Yaitu Yang Menjadikan Matematikanya Dalam Hidupnya Time Is Ilmu Time Is Amal Saleh Time Is Al Akhlaq Al Karima Time Is Ihsan Berbuat Ihsan Kepada Sesama Makhluk Allah Kalau Ditafsir Lagi Diperinci Lagi Dari Ilmu Dan Amal Tentu Banyak Sekali Time Is Zikir Time Is Quran Time Is Sunnah Time Is Solat Time Is Nah Berbuat Ihsan Kepada Orang Tua Faham Tidak Allah 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 Matikan TV Ingat Matikan Radio Matikan HP Di rumah Rumah Kalian Ingat Kalau Kalian Ingin Jadi Orang Yang Untung Oh Saya Ingin Dengar Berita Jangan Terlalu Ingin Dengar Berita Yang Lain Jangan Terlalu Banyak Ingin Dengar Berita Yang Lain Ingat Karena Mengetahui Tentang Yang Lain Tidak Ada Manfaatnya Yang Banyak Bagi Kalian Bahkan Banyak Yang Memadaratkan Orang Sehingga Kerjaannya Hidupnya Selalu Dipakai Mendengarkan Berita 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 Selalu Update Berita Tentang Yang Lain Akhirnya Dia Kosong Daripada Pengabdiannya Kepada Tuhannya Akhirnya Hatinya Gersang Daripada Mengingat Kepada Tuhannya Airnya Hari-harinya Gersang Daripada Rokok Dan Sujud Kepada Tuhannya Daripada Membaca Quran Daripada Membaca Salawat Salam Kepada Rasulnya Salallahu Alisalam Daripada Mengenal Keagungan Tuhannya Dan Keagungan Rasulnya Daripada Munajat Berdoa Kepada Allah Jalla Jalalu Wahda Kenapa Karena Harinya Selalu Update Pengen Tahu Berita Yang Lain Berita Kejadian Itu Kejadian Ini Dan Sebagainya Sehingga Tahu Disana Ada Ini Untuk Apa Kalian Tahu Sudah Tahu Kalau Lalikan Mau Apa Ya Saya Cuma Tahu Doang Habis Umur Kalian Habis Umur Kalian Hatta Urusan Corona Kita Tidak Perlu Tahu Yang Penting Kita Sudah Tahu Satu Kali Bagaimana Arahan Pemerintah Bagaimana Arahan Arahan Dari Ahli Kesehatan Lalu Bagaimana Khususnya Arahan Allah Dan Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Lewat Lisan Ulama Ketika Menghadapi Hal-hal Seperti Ini Jalankan Sudah Dijalankan Artinya Kalian Ada Di titik Aman Artinya Kalian Ada Di wilayah Aman Sudah Itu Kalian Gak usah Dengar Dengar Lagi Beraman Sesuai Dengan Apa Yang Diarahkan Oleh Tuhan Oleh Rasul Oleh Guru Gurumu Oleh Pemerintah Oleh Ahli Kesehatan Sudah Duduk Di rumah Sudah Sudah Aman Sudah Aman Gak usah Terus Update Update Gini Lihat HP Terus Gak usah Gak perlu Gak perlu Itu bukan Pekerjaan Kita Bukan Faham Tidak Jelas Itu bukan Untuk Menambah Pengetahuan Ingat Pengetahuan Yang harus Didahulukan Oleh Kalian Adalah Pengetahuan Tentang Kebesaran Tuhanmu Pengetahuan Tentang Keagungan Tuhanmu Pengetahuan Tentang Ilmu Ilmu Yang Diwahyukan Oleh Tuhanmu Dalam Kurannya Pengetahuan Tentang Keagungan Rasulmu Sallallahu Sallam Tentang Sunnah Sunnah Rasulmu Ajaran Rasulmu Sallallahu Sallam Ingat Pengetahuan Tentang Para Kekasih Kekasih Allah Ini Dahulukan Ini Dahulukan Ini Benar Manfaat Sehingga Hari-hari Kita Bertambah Pengetahuan Tentang Keagungan Allah Keagungan Rasul Hari-hari Kita Bertambah Tentang Pengetahuan Tentang Hukum Hukum Allah Oh Saya Jadi Tambah Tau Ini Harus Dilakukan Ini Tidak Boleh Dilakukan Caranya Melakukan Begini 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 Ilmunya Dan Sebagainya Sebagainya Setelah itu Apa yang bisa Menguntungkan kita Yang bisa Menguntungkan kita Amalkan Apa yang Disarankan Oleh Allah Dan Rasulullah Apalagi yang Diperintahkan Dengan Tegas Yang Diwajibkan Banyak Amal Saja Ayo Hari-hari Kalian Di rumah Tutup TV Tutup radio Jangan Baca-baca Yang Memang Tidak Menjadi Nilai Yang Agung Di Sisi Tuhan Sudah Kunci HP Ingat Kali-kali Saja Yang Penting Penting Saja Yang Penting Saja Coba Hafal Itu Mutola'ah Kitab-kitab Ulama Hayati Fahami Apa yang Harus Diamalkan Amalkan Oleh Kalian Perbagus Hubungan Kalian Dengan Allah Dengan Adanya Lockdown Ini Masya Allah Hati Kalian Bisa Bersinar Hati Kalian Bisa Bersinar Hari-hari Kalian Di Kamar Masya Allah Hari-hari Kalian Berhubungan Dengan Allah Berhubungan Dengan Rasulullah Sallallahu Aliyah Dikit-dikit Ya Allah Dikit-dikit Ya Rasulullah Dikit-dikit Baca Quran Dikit-dikit Baca Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Sirah Nabawiyyah Bagaimana Sejarah Hidup Agungnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Baca Salawan Kan Wirid Doa Hingga Detik Dan Menit Tambah Terus Pahala Yang Banyak Kenapa Karena Hidup Kalian Antara Ilmu Dan Amal Dan Doa Sehingga Banyak Doa Doa Kalian Yang Diijabah Oleh Allah Doa Ini Ijabah Doa Ini Ijabah Doa Ini Ijabah Kenapa Karena Hari-Hari Kalian Hati Kalian Dipusatkan Kepada Allah Jalla Jalalu Wahidah Faham Jadi Lockdown Ini Masya Allah Bisa Menguntungkan Yang Sangat Banyak Sekali Ditambah Sambil Saum Ramadan Subhanallah Hidupkan Malam Malam Ramadan Hidupkan Malam Malam Ramadhan Adakan Tidur Di Siang Hari Ingat Adakan Qailullah Untuk Apa Cas Untuk Supaya Bisa Bangun Malam Ramadhan Cari Laylatul Qadar Oleh Kita Dan Mudah Kita Dan Semua Umat Islam Di Ramadhan Ini Mendapatkan Laylatul Qadar Yang Ini Mendapatkan Martabat Derajat Yang Dijanjikan Oleh Allah Namun Itu Tidak Bisa Kecuali Dengan Tawajuh Yang Menghadapkan Hati Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Faham Tidak Dengan Memperbaiki Hubungan Hati Dengan Allah Jalla Jalala Wahda Dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Dengan Parah Kekasih Allah 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 Makanya Ada Sisi Yang Harus Disyukuri Oleh Kita Umat Islam Dengan Diutusnya Virus Corona Oleh Allah Jalla Jalla Wahda Ada Yang Harus Disyukuri Banyak Sekali Masya Allah Terjaganya Umat Islam Dari Melakukan Maksiat Yang Liar Dari Melakukan Warna Warni Kemunkaran Di Luar Walaupun Berbuat Dosa Di Rumahnya Tapi Tidak Mengajak Yang Lain Walaupun Berbuat Dosa Di Rumahnya Tapi Tidak Kelihatan Oleh Yang Lain Berbeda Dengan Ketika Tidak Ada Virus Corona Berani Melakukan Kemunkaran Secara Terang Terangan Berani Mengajak Yang Lain Kumpulan Dalam Maksiat Dengan Jumlah Yang Banyak Ingat Mengadakan Konser Konser Musik Yang Akhirnya Manusia Banyak Yang Maksiat Bikin Klub Klub Malam Yang Akhirnya Banyak Manusia Yang Melakukan Maksiat Kemunkaran Dan Dan Nasihat Dari Allah Untung Tidak Langsung Diturunkan Api Juga Kemuka Bumi Karena Banyaknya Maksiat Yang Sengaja Dipublikasikan Diperlihatkan Dipertontonkan Dan Merasa Bahagia Dan Bangga Sudah Bisa Melakukan Maksiat Tersebut Sudah Bisa Mengajak Banyak Orang Untuk Maksiat Untuk Lupa Kepada Allah Untung Tidak Turun Api Langsung Dari Langit Juga Ini Masih Diutus Virus Corona Tidak Semuanya Kena Tidak Ini Nasihat Dari Allah Nasihat Dari Allah Dinasehati Dengan Ini Masih Belum Berhenti Dinasehati Dengan Ini Belum Berhenti Dinasehati Dengan Ini Belum Berhenti Allah Kasih Corona Alhamdulillah Berhenti Semuanya Muslim Non Muslim Berhenti Ya Lu pernah Bilang Di majlis Yang telah Lalu Bagi Umat Islam Bagi Umat Islam Jangan Menganggap Salah Tidak Salat Jum'ah Jangan Menganggap Salah Tidak Salat Berjama'ah Di Masjid Jangan Menganggap Salah Tidak Memarmurkan Masjid Jangan Menganggap Salah Juga Tidak Melaksanakan Haji Kepamanya Kebaitullah Andai Kata Tidak Bersama Melaksanakan Haji Oh Itu Salah Besar Dalam Agama Tidak Tidak Allah Yang Atur Allah Yang Atur Allah Yang Membuat Situasi Kondisi Seperti Ini Hingga Dimaaf Bagi Hamba Hambanya Yang Tidak Melakukan Salat Berjamah Di Masjid Yang Tidak Melakukan Salat Jumah Yang Tidak Melakukan Kumpul Kumpul Dalam Pengajian Istighosa Tadarus Dan Sebagainya Tapi Kan Masih Bisa Ngaji Lewat Streaming Kan Kami Masih Bisa Berjamah Di Rumah Jadi Tidak 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 Kalau Tidak 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 Maksiat Berkumpul Alhamdulillah Ini Yang Harus Disyukuri Oleh Kita Tidak Banyak Wanita Wanita Yang Memperlihatkan Oratnya Di Luar berapa miliar setiap hari wanita yang memperlihatkan oratnya di luar kepada laki-laki yang bukan mahram berapa miliar setiap harinya yang berdosa kepada Allah, sekarang dirumahkan masyarakat di luar dijaga oleh Allah dari muslim, dari non muslim klub-klub malam, ingat tempat kumpul-kumpul perjudian tempat-tempat pelacuran dibutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga, siapa yang menjaga Allah Allah ini Allah ini sayang sayang kepada kita Allah ini sayang mengutus virus corona Allah dalam satu sisi Allah itu sayang supaya semua berhenti daripada maksiat berhenti daripada kumpul-kumpul yang tidak benar soal sholat jumah tidak ada ini kan tidak dosa tidak dosa kalian gak usah pikirin tidak sholat jumah kalian tidak usah pikirin tidak sholat berjamah taraweh hatta umpamanya sampai sholat idil fitri tidak ada sholat berjamah kan bisa berjamah sholat idil rumah bisa dan sholat idh hukumnya sunnah sholat taraweh hukumnya sunnah jangan dimasalahkan yang ini justru syukuri saja ini ketika berhenti miliaran manusia dari maksiatnya faham tidak faham apa kita tidak bahagia 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 polisi sekarang ini tidak terlalu bingung untuk apa untuk membubarkan tempat-tempat kumpulan-kumpulan pemabukan perjudian dan sebagainya orangnya juga takut berkumpulnya juga bersyukurlah kepada Allah jala jala luhuhada dan jadikan ini nasihat Allah yang mengakar dalam hati sehingga andai kata selesai ingat nasihat Allah yang ini lalu dicabut lagi oleh Allah di kemudian hari maka kita umat Islam semoga semuanya sudah berubah semuanya menjadi muslim yang baik menjadi hamba Allah yang baik semua kalangan dan semuanya umat Islam semoga dirindukan oleh Allah kepada solat berjamaah di masjid dirindukan oleh Allah kepada masjid dirindukan oleh Allah kepada kumpulan dalam majlis ilmu semuanya kumpul dengan ulama ingat yang tadinya tidak pernah hadir dalam majlis ilmu tidak dekat dengan ulama tidak rajin juga solat berjamaah tidak rajin memakmurkan masjid semoga dengan keadaan ini hadir dalam hati setiap jiwa muslim kerinduan kepada itu semua lalu ketika selesai corona rame-rame semua memakmurkan masjid saya rindu kepada masjid siapa yang tidak kangen kepada masjid sekarang siapa yang tidak kangen solat jumlah siapa yang tidak kangen kepada gurunya masing-masing siapa yang tidak kangen kumpul dengan para ulama kita semua kangen gurunya juga kangen kepada muridnya buya juga sangat merindukan semua umat islam semua muslimi-muslimi buya sangat rindu ingat sangat rindu insyaallah setelah beres ini diangkat corona insyaallah akan ada perubahan besar insyaallah bagi umat islam akan ada perubahan besar insyaallah ingat berbahagialah umat islam akan ada perubahan besar maka al-fakir mengingatkan menasihatkan kepada semua umat islam dimanapun berada agar menjadikan lockdown rumahan ini ingat ini Allah yang merumahkan untuk apa untuk membenahi diri kita masing-masing untuk membenahi diri kita masing-masing hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan Rasulullah salam hubungan kita dengan keluarga dengan anak dengan orang tua ayo sekarang malah Musabakoh apa Musabakoh ya apa Musabakoh berlomba sekarang berlomba semua muslim yang ada di rumahnya masing-masing mari kita berlomba setelah selesai ini diangkat corona oleh Allah ta'ala mudah-mudahan cepat selesai setelah selesai lalu akan lahir dari rumah-rumah umat islam anak-anak dan istri-istri suami-suami yang semakin masya Allah baik yang rajin shalat berjamaah yang rajin baca Quran bahkan yang hafal Quran minimal hafal surat-surat yang pendek yang hafal berbagai keilmuan masya Allah hadith-hadith Rasulullah s.a.w banyak yang lahir dari rumah-rumah muslimin orang-orang anak-anak yang ahli masak yang masya Allah apa ahli di dalam bersuci bisa cuci piring bisa bersih-bersih rumah bisa ngepel bisa cuci pakaian masya Allah bisa rapih-rapih tempat tidur dan sebagainya berbagai kerajinan-kerajinan dan sebagainya di rumah hanya dengan dirumahkan sejenak oleh Allah musabakoh semuanya jangan jangan dianggap ini tekanan oh saya ditekan oleh pemerintah jangan dianggap tekanan kalau dijadikan dianggap bahwa ini sebagai tekanan kalian akan stres duduk di rumah tapi justru jadikan ini kesempatan emas untuk membangun suasana baru yang lebih baik hubungan yang lebih baik ingat jadi semuanya musabakoh begitu beres wah ternyata sekarang ini banyak putra-putri yang hafal juzamah ini gara-gara apa gara-gara corona hafal juzamah ada yang hafal yasin tabarok surat kahfi dan sebagainya hafal salawat masyur hafal hizib-hizib rotib-rotib masya Allah menjadi ahli semua rindu ke masjid begitu selesai rame-rame semua ke masjid sudah terbiasa berjamah di rumah pindah semuanya ke masjid lagi-lagi rame penuh masjid ini yang diharapkan nanti paham Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya ya sudah dulu sekian ini nasihat yang Boya berikan untuk menambah bekal kalian semua ketika kalian sudah ada di rumah masing-masing ya bijayhin nabi s.a.w. ilah khadratin nabi s.a.w. al-fatiha rabbanan fa'nabi ma'alamtana rabbi al-fatiha rabbi fa'kina wa'faki alana wa'fkora patila nakidini nama al-fatiha wadaka rabbi wa'fina wa'fikum nima wa'ofik wa'fikum nama -dama jni wa'fikum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah